Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing... Zuru Smasher's Dino Island T-Rex Battles. Panjang bener namanya. Oke, jadi setelah kita udah pernah unboxing mainan Zuru sebelumnya dan ternyata seru-seru banget. Bahkan yang nonton banyak banget. That's not a sense. Kali ini kita kembali lagi mereview Zuru Smasher's dan ini adalah salah satu versi yang paling terbaru, guys. Yaitu Zuru Smasher's Dino Island T-Rex Battles. Panjangan namanya. Dan ini barang untuk mainan yang kayak sekali pake gitu ya. Ini tuh harganya cukup mahal loh. Gue beli ini di angka 2 juta, guys. Mahal sekali bukan? Makanya gue bener-bener naruh ekspektasi yang cukup tinggi di mainan kali ini. Karena seharusnya ada harga ada barang. Jadi kalau harganya udah 2 juta, harusnya ini mainan seru banget, ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi ya udah tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung merasakan experience dari mainan ini, langsung saja kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Boxnya aja unik banget. Karena ini bentuknya fosil kepala T-Rex gitu. Kalian bisa lihat sendiri ini bentuknya bener-bener kayak kepala T-Rex. Dan menariknya ini matanya bisa kita colok. Kalau kita colok, dia bakalan bunyi... Kayak gitu. Ngomong nangon lagi. Di sini juga ada tulisannya, kalau ini mainan bakalan punya over 50 surprises inside. Jadi katanya bakalan banyak surprise dalam mainan ini. Berasa ulang tahun, coy. Dan tentunya di sini ada nama mainannya, yaitu Zuru Smashers di No Island T-Rex Battles. Dan di sini ada sentuhan unik lagi, yaitu ada kepala T-Rex muncul dari lobang hidung T-Rex-nya. Ini gimana nih konsepnya? Apa dia kanibal atau gimana? Apa upilnya T-Rex juga? Kalau ngupil keluar T-Rex itu bagaimana? Nah, di samping satunya kira-kira seperti ini penampakannya. Kalau yang ini matanya nggak bisa gue colok. Ngapain gue colok lagi? Dan di sini ada penampakan T-Rex-nya yang nanti bakalan kita dapetin nih. Ini keren banget bentuk T-Rex-nya karena kayak mecha T-Rex gitu loh. Yang di mana mereka tuh kayak ada armornya gitu. Dan kayaknya kita akan mendapatkan salah satu di antara dua T-Rex ini, ya nggak sih? Ya, semoga aja kita mendapatkan T-Rex ya. Bukan Triceratops kayak gini. Soalnya gue lagi pengen T-Rex aja, guys. Dan selanjutnya, di sini juga ada keterangannya lagi. Kalau kita harus smash open the Dino Skull. Jadi ini kita harus pecahin nanti. Dan di sini ada berbagai macam rintangannya buat kita unboxing mainan ini. Jadi seperti biasa, Zuru itu mainannya selalu unik-unik banget. Biasanya kita dikasih rintangan gitu sampai kita unboxing semuanya. Dan yaudah sisanya nggak ada apa-apa lagi. Paling yang di bawahnya ini nih, kita kayak mendapatkan semacam ingredients-nya gitu. Includes apa aja sih mainan ini. Dan lo bisa baca sendiri kira-kira seperti ini. Banyak bener, coy. Jadi kira-kira seperti itu packaging dari fosil T-Rex ini. Dan sekarang tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing kepala T-Rex ini. Semua-semaa. Langsung aja kita selepet kayak begini. Sabar ya guys ya, sabar ya guys ya. Tuh, ini ada garisnya kan. Tapi tiap gue ikutin garisnya, dia keputus setengah jalan gitu. Anjir kan. Ya Allah, lama di sini dah ini mah. Plastik pertama berhasil. Sekarang kita lanjut lagi ke plastik kedua. Karena ini masih diselimutin sama plastik nih guys. Nah ini udah lainnya di sini, kita tinggal ikutin aja. Jadi langsung aja kita ikutin lain. Ya, ikutin aja lainnya. Ini nggak bisa diikutin bro. Lihat tuh. Keputus setengah jalan terus. Unbox. 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 Bacok. Oke, ini dia setelah berhasil kita buka guys. Oke, kira-kira seperti ini penampakannya setelah kita unboxing. Masih berbentuk fosil, cuma ini lebih polos aja ya. Dan jadi setelah kita sudah membongkar plastiknya, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya guys. Yang dimana kita harus memecahkan fosil si T-Rex ini guys. Jadi langsung saja kita pecahkan. Coba ya, gue akan mengetes kekuatan kepala gue. Satu, dua, t... Kayaknya kepala gue yang pecah nih. Sakit, Zir. Lagi-lagi, satu, dua, t... Au. Demi Allah sakit. Kita coba cara lain. Satu, dua... Nggak pecah ya? Coba pakai kaki, pakai kaki ya. Satu, dua, t... Oh my God! Jadi berhasil pakai kaki guys. Dan ini dia isinya. Oh, setelah kita buka. Banyak bener ini. Udah kayak ciki-cikian bentuknya lagi. Jadi kita keluarkan dulu ini semua isi-isinya yang bener-bener banyak banget ya. Pantesan dia ngeklaim kita bakalan disurprisin terus di mainan kali ini nih. Dan bahkan selain packaging-packaging plastik ini ya. Kita disini juga mendapatkan telur-teluran kayak gini. Seperti biasa guys. Zuru selalu banyak mainan-mainan miniaturnya kayak begini. Oke, oke, oke. Jadi ini dia semua yang berhasil kita keluarkan dari kepala T-Rex ini. Dan seperti biasa kita lakukan dulu tradisi kita. Apa teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali, packaging adalah sahabat. Oke, jadi sebelum kita mulai sekarang. Saatnya kita baca dulu step-stepnya. Kira-kira kita harus ngapain aja buat bikin mainannya nanti. Oke, jadi dari instruksinya ini kita itu... Ini gue bingung sih sebenernya. Ini ada dua island gitu guys. Ada island yang kayak gunung api gitu. Dan disini ada yang S gitu. Dan step-stepnya pun sama. Step satu ada disini, step satunya juga ada di bagian S-nya sini. Jadi nih apakah kita mendapatkan dua karakter sekaligus di mainan kali ini ya? Tidak ada yang tahu kecuali kita langsung mulai unboxingnya. Jadi langsung aja kita gores-gores dulu step pertamanya nih. Kita harus unboxing yang mana. Oke, kita harus unboxingnya Uzzasaur ini guys. Yang bukan lain adalah packagingnya yang ini. Jadi langsung saja kita unboxing. Kita selepet kayak gini. Dan kita buki ya guys ya. Aduh, seperti biasa. Ini kita bermain dengan slime disini. Tapi slimenya sih cukup rapih ya. Karena bisa langsung bersih kayak gini nih. Dan nggak cuma kepalanya doeng. Kita dapet disini masih ada item lainnya ternyata. Jadi langsung aja kita ambil. Nah, ini dia item lainnya. Oke, kita mendapatkan buntut dinosaurusnya nih. Dan seperti biasa tekstur slime-nya ini gue cukup suka. Karena ini nggak terlalu nempel gitu. Jadi bisa misah-misah gitu sama tangan kita ya. Jadi ini nggak jodok-jodok amat lah. Buat jadi mainan slime-slimen gitu. Karena cukup bersih. Nggak nempel-nempel banget di tangan kita kayak begini. Jadi kita simpen dulu slimenya ke dalam packagingnya ini. Lepas monyet! Dan kita lanjut lagi buat unboxing box kedua. Langsung saja kita scratch. Kita harus unboxing yang mana? Oke, kita harus unboxing yang ini nih. Yang bentuknya kayak kaki gitu guys. Dan tidak lain tidak bukan ini yang harus kita unboxing selanjutnya. Jadi langsung saja kita selepet kayak begini. Oh iya! Dan kita lihat isinya apa. Satu, dua, tiga. Ya, ini adalah kaki dinosaurusnya tentunya. Dan masih banyak lagi di dalamnya. Oh! Oh my God! Oh my God! Look at that! Dan masih ada lagi guys. Nah, ini dia nih. Jadi di dalam pasir ini kita mendapatkan tangan-tangan dinosaurusnya kayak begini. Dan ini kayak pasir kinetik gitu. Jadi enak banget buat dipegang kayak gini. Satisfying banget coy. Dan gampang banget buat disatuin lagi. Jadi kalau kalian pengen beresin tinggal satuin aja kayak begini. Kayak makan nasi aja sih guys. Dan udah deh tinggal dimasukin lagi ke packagingnya seperti ini. Walah! Jadi itu dia box kedua. Di sini kita mendapatkan kaki-kakinya beserta tangan-tangan T-Rex-nya. Sekarang kita lanjut lagi buat unboxing box ketiga. Kita lihat box ketiga kita mendapatkan apa. Oke. Ini kita harus mencari badannya nih guys. Jadi bentar gue cari dulu mana packaging yang ada indikasi badannya. Oke. Ini dia packaging yang harus kita unboxing selanjutnya. Langsung saja kita selepet kayak gini. Dan kita lihat isinya seperti apa. Oke, oke, oke. Cuma begini aja tanpa rintangan apa-apa guys kali ini. Jadi literalnya cuma badannya aja seperti ini. Beserta rahang bawahnya sih ini. Oke, jadi itu dia tadi box ketiga. Sekarang kita lanjut lagi buat unboxing box keempat. Kita cari dulu kira-kira box yang mana yang harus kita buka. Oke. Ini dia box selanjutnya. Keliatannya sih kayak rahang atas ya guys. Jadi langsung saja kita ambil box selanjutnya. Ya, itu yang ini. Oh wow. Ini menarik nih. Karena kayaknya ini adalah armornya buat rahang atasnya nih. Langsung saja kita selepet kayak gini. Dan kita lihat isinya nah, 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 nah. Kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener ini doang gak ada rintangan apa-apa. Jadi makin lama kok makin gampang rasanya ya. Jadi itu dia box keempat guys. Kita mendapatkan armornya ini. Sekarang kita lanjut ke box kelima. Kita cari tahu kira-kira box yang mana lagi. Alright, alright, alright. Kayaknya kita harus mencari yang bentuknya kayak senjata gitu nih. Jadi langsung saja kita ambil box selanjutnya. Ya, itu battle weaponnya. Alias senjata si dinosaurusnya nanti. Langsung saja kita selepet. Dan kita lihat isinya nah, 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 nah. Ini dia weaponnya. Dan disini ada pelurunya gitu ceritanya guys. Dan makin lama bener ya. Ini makin gak ada rintangannya. Langsung begini aja. Kurang seru nih. But anyway, itu dia tadi semua item yang berhasil kita keluarkan dari gunung api ini. Abis ini langsung aja kita rakit semuanya. Jadi satu kesatuan biar makin mantap. Kita pasang dulu kakinya seperti ini. Satunya lagi juga. Next ya, kita pasang tangannya yang kayak toge ini guys. Satu kayak gini dan satu lagi kayak gitu. Lanjut kita pasang buntutnya dia seperti ini. Dan lanjut pasang kepalanya. Next ya, kita pasang armornya di atas kepalanya ini. Dan lanjut pasang armor di badannya. Dan udah deh, terakhir tinggal kita pasang senjata di atas armornya ini guys. Jadilah dia T-Rex Bantet berarmor. Jadi setelah kita berhasil merakit si T-Rex Bantet ini guys. Sekarang saatnya kita lanjutkan misi selanjutnya ya. Itu unboxing dinosaurus selanjutnya dari gunung es. Langsung saja kita scratch petunjuk pertama guys. Dan disini kita disuruh unboxing box yang berwarna hijau seperti ini guys. Dan disini gue sedemukannya, ya itu yang ini nih. Langsung saja kita slepetin. SLEPET! Dan kita lihat isinya seperti apa. Satu, dua, dan juga tiga. Ternyata dugaan gue salah. Gue kira gue hanya mendapatkan satu dinosaurus saja. Tapi disini kita kayaknya bakal mendapatkan dua-duanya. Yang pertama T-Rex yang Bantet tadi. Yang kedua adalah Triceratopsi ini guys. Dan ini kita nggak cuma mendapatkan kepalanya doang. Tapi kita juga mendapatkan buntutnya seperti ini. Yang diselimuti oleh slime-slimenya. Nah yang ini slimenya kayak agak menjijikan ya. Why lho? Anda membuat slime tidak konsisten. Yang tadi kayak mantap gitu lengket-lengket. Yang ini kenapa licin-licin begini? Kayak sabun bro. Oh! Jijik banget coy! But anyway, itu dia tadi box pertama. Kita mendapatkan kepala dan juga buntutnya. Sekarang kita lanjut lagi eksplor bagian tubuh selanjutnya. Langsung saja kita scratch bagian selanjutnya. Oke, oke, oke. Disini kita harus unboxing part kakinya nih guys. Dan ini dia bagian kakinya yang harus kita unboxing. Slapin! Ya! Dan ini dia isinya setelah kita keluarkan guys. Seperti biasa kita mendapatkan dua kaki disini. Dan juga dua tangan disini. Nah ini pasirnya kayak udah jadi batu gitu ya. Karena saking nyatunya nih. Padahal ini aslinya pasir guys. Jadi yaudah itu dia box kedua. Kita mendapatkan kaki-kaki dan juga tangan dari Treseratops ini. Sekarang kita lanjut lagi buat unboxing box selanjutnya. Kita cari dulu cluenya. Kita harus unboxing box yang mana. Oke! Ini dia box yang harus kita unboxing selanjutnya. Yaitu badannya guys. Dan tidak lain tidak bukan adalah yang ini. Langsung saja kita selepetin. Dan ini dia isinya tanpa rintangan apapun. Seperti biasa ya. Box ketiga ke atas tuh gak ada rintangan apa-apa. Bener-bener langsung begini aja nih. But anyway itu dia box ketiga ini. Kita mendapatkan badannya guys. Lanjut lagi kita cari clue selanjutnya. Kita scratch lagi seperti ini. Alright, alright, alright. Dan disini kita harus mencari armornya dia nih katanya. Dan tidak lain tidak bukan adalah yang ini. Tentunya langsung saja kita selepetin guys. Dan ini dia isinya. Begini doang aja. Lanjut lagi aja sekarang. Kita scratch lagi. Oke, dan ini dia packaging terakhir yang harus kita buka. Ya iyalah orang cuma sisa ini doang. Dan ini dia packagingnya tinggal sebiji doang ya. Langsung saja kita selepetin kayak gini. Dan isinya adalah senjatanya dari Triceratops ini guys. Hampir sama kayak yang T-Rex tadi. Cuma bedanya dia kayak dari S gitu ceritanya. Jadi itu dia semua item yang berhasil kita kumpulkan di sini. Dan sekarang saatnya kita rakit ini untuk menjadi satu kesatuan Triceratopsnya. Langsung saja let's go. Pertama kita pasang dulu kakinya seperti ini. Satu lagi juga kayak gitu. Next-nya kita pasang tangan-tangannya seperti ini guys. Lanjut kita pasang buntutnya seperti ini. Alright. Next-nya pasang kepalanya. Kalau udah kita pasang armor di bagian kepalanya dulu. Lalu lanjut pasang di badannya. Dan next-nya kita pasang dulu senjatanya. Oh gokil. Kok yang ini bisa nyala ya? Tuh. Bentar. Yang ini culun amat guys. Dan udah dari terakhir tinggal dipasang aja senjatanya kayak begini. Hah. Mantap. Dan ya lihat dia Triceratops bongkok guys. Karena nunduk banget nih. Jujur ya. Gue nggak suka proporsinya. Soalnya kalau bisa lihat. Ini kakinya panjang sebelah coy. Nah bikin pinter banget apa gimana ya? Apakah dulu Triceratops pencet-pencet seperti ini ha? Bingung gue coy coy. Udah yang satu bantet kayak begini. Yang satu bongkok kayak gini. Jujur desainnya agak mengecewakan sih. Jujur aja ya. Dan udah gitu nggak konsisten lagi. Yang satu slime-nya oke. Yang satu ini slime-nya licin dan juga agak bau lagi. Terus yang kedua ini senjatanya itu nyala-nyala. Yang ini kagak nyala-nyala nih. Di sini ada kesenjangan senjata nih guys. Tapi kita nggak boleh meremehkan. Siapa tau yang ini lebih gokil kan. Bisa ngancurin Israel. Langsung aja kita coba tembakin ya. Satu, dua, tic. Gila. Coba yang ini ya. Satu, dua, tic. Lalu kan. Culun guys. Ini coba nyala doang. Tapi culun. Jadi ya ternyata ada plus minus-nya lah ya. Walaupun sama-sama desain yang kocak sih dua-duanya. Yang satu bantet, yang satu bongkok. Kocak-kocak. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja experience kita buat unboxing Zuru Smasher di No Island T-Rex Battles ini. Yang menurut gue pribadi untuk harga segitu. Emang sih worth it dapet dua figure kayak gini. Walaupun agak nggak masuk akal proporsinya ya. Tapi menurut gue experience-nya pun juga kayaknya kurang deh. Kayak terlalu repetitif dan juga nggak konsisten gitu loh. Masa di atas step ketiga nggak ada rintangan apa-apa lagi. Jadi rintangannya itu cuma dua doang. Yaitu slime dan juga pasir kinetik. Abis itu udah nggak ada lagi. Bener-bener kayak begitu doang coy. Jadi jujur aja nggak mengecewakan sih. Tapi untuk mengobati itu semua, di sini kita disuguhi dengan telur-telur Zuru kecil ini. Yang dimana di sini kita mendapatkan empat buah seperti ini guys. Jadi yaudah langsung saja kita unboxing telur-telur ini. Kita pecahkan telur-telurnya. Kita mulai dulu dari telur pertama ini ya guys ya. Dan kita pecahkan seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan bayi triceratops bongkok guys. Silahkan bersatu dengan kaummu. Lanjut kita unboxing telur kedua. Kita selepetin seperti ini. Dan kita pecahkan seperti ini guys. Nah, 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 nah. Di sini kita mendapatkan dinosaurus berleher panjang ini. Lanjut kita unboxing telur selanjutnya. Yang ini hitam nih. Mungkin ini telur pitan guys. Langsung saja kita selepetin kayak begini. Dan kita pecahkan telurnya. Alright, alright, alright. Oh, ma. Oh, look at that. Kita mendapatkan raptor di sini guys. Taruh aja di sini. Nah. Dan terakhir kita unboxing telur selanjutnya. Yang warna hitam juga. Selepetin dulu. Dan sekarang saatnya kita pecahkan seperti ini. Alright, alright, alright. Ternyata kita mendapatkan T-Rex bantet kecil guys. Udah bantet kecil lagi. Nggak guna banget. Langsung saja kita satukan ke nenek boyangnya di sini. Nah, 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 nah. Ya, jadi itu dia aja full experience dari unboxing si Zuru Smasher sini. Dan buat kalian yang nyari-nyaranya berapui. Ini semua gue beli di angka 2 juta rupiah. Dan menurut gue untuk harga segitu, ini kayaknya kurang banget sih. Karena kayak kurang kreatif gitu loh. Konsistensinya tuh nggak ada juga coy. Emang sih, kita mendapatkan 2 figur kayak gini. Dan juga tambahan figur-figur kecil kayak begini. Cuma secara keseluruhan experience, gue lebih prefer Zuru Smasher yang dulu pernah gue unboxing. Yang bahkan experience-nya lebih kaya daripada ini. Jadi ya, gue pribadi untuk harga segitu, jujur gue agak kecewa sama Zuru Smasher sekali ini sih. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah ini worth it dijual dengan harga 2 juta? Untuk mainannya experience-nya kayak begini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga sepertiba-tiba sebut kalian pengen beli, langsung saja shikat link di bawah. Oke, jadi paling sekian video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue, Medernali. Dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman Free Palestine. Terima kasih.